Ayah Indah Permatasari berharap istrinya dan Ari Kriting berdamai. Nasrudin ungkap kesedihan putrinya yang tak kunjung diberi restu menikah oleh sang ibu, Nursyah. Nasrudin mengatakan sebenarnya selama ini bukanlah Indah Permatasari yang berkonflik dengan Nursyah, melainkan menantunya, Ari Kriting. Kalau Indah kan tidak ada masalah sih sebetulnya. Arinya aja, ungkap Ayah Indah Permatasari dikutip dari kanal Youtube, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Meski begitu, permasalahan tersebut tetap membuat Indah Permatasari bersedih. Apalagi Ari Kriting merupakan pria yang sudah dipilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Lantaran tak mampu menahan kesedihan, pemain film Wedding Agreement ini sampai curhat mengenai pernikahannya yang tak kunjung di restu Nursyah. Dalam curhatan tersebut, ibu satu anak ini mengaku sedih ibunya masih belum memberikan lampu hijau kepadanya dan Ari Kriting. Padahal mereka juga sudah memberikan seorang cucu yang kini berusia 3 bulan. Nasruddin mengungkapkan curhatan Indah Permatasari itu muncul karena anaknya merasa sedih. Nasib rumah tangganya bersama Ari Kriting berbeda dengan adik-adiknya. Diakui Nasruddin, dirinya berharap Ari Kriting dan Nursyah bisa segera berdamai. Iya kalau saya sih bagaimana sih supaya damai? Akur, seperti tidak ada masalah, doanya. Rupanya bukan hanya dirinya yang berharap demikian. Pasalnya, keluarga yang lain juga memiliki harapan yang sama. Bahkan demi mendamaikan Ari Kriting dengan Nursyah, mereka sampai berusaha mendekatkan mertua dan menantu itu. Ari kebetulan dari keluarga ibu itu mau damaikan, tapi kan ibu tidak tahu, ujar Nasruddin. Lebih lanjut, Nasruddin meyakini bahwa permasalahan antara Ari Kriting dan Nursyah itu baru akan selesai setelah suami Indah Permatasari memenuhi permintaan mertuanya. Nursyah memang sempat mengungkapkan syarat kepada Indah dan Ari bila rumah tangga mereka ingin direstui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!